Baiklah, untuk mengerjakan soal ini kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Di sini kita memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita diminta untuk mencari jarak antara titik D dengan bidang A, C, H. Seperti ini. Untuk mencari jaraknya kita proyeksikan titik D kepada bidang A, C, H. Dengan cara tarik garis tegak lurus titik D kepada bidang A, C, H sampai dia menyentuh bidang A, C, H. Maka titik D akan menyentuh tengah-tengah garis A, C. Di sini saya beri nama O. Setelah itu kita tarik garis dari titik O ke titik H sehingga sekarang kita mempunyai sebuah segitiga. Titik D nantinya akan jatuh pada garis HO yang kita proyeksikan. Namun tepatnya di mana kita belum mengetahuinya. Jika kita keluarkan segitiganya dari gambar, sekarang kita memiliki sebuah segitiga siku-siku H, D, O dengan siku-siku di D. Sekarang kita lengkapi semua komponennya. OD merupakan setengah dari diagonal sisi kubus. Ingat rumus diagonal sisi adalah R akar 2. Maka dalam soal ini adalah A akar 2. Setengahnya akan menjadi setengah akar 2A. HD merupakan rusuk dari kubus. Maka panjangnya adalah A. Kita dapat mencari panjang HO dengan menggunakan rumus Pitagoras. HO kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan setengah akar 2A kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah 2 per 4A kuadrat. Sama dengan 1 2 per 4A kuadrat. Sama dengan 1 1 per 2A kuadrat. Sama dengan 3 per 2A kuadrat. Maka panjang HO adalah akar dari 3 per 2A kuadrat sama dengan akar 3 per akar 2A Ingat tidak boleh ada bentuk akar di dalam penyebut maka kita rasionalkan dengan dikali akar 2 per akar 2 Hasilnya adalah akar 6 per 2A HO disini menjadi akar 6 per 2A Untuk mencari jarak titik D ke bidang ACH sama saja dengan mencari jarak antara titik D dengan garis HO Cara mencari jaraknya pertama kita tarik garis dari titik D tegak lurus ke garis HO seperti ini Saya namakan X X disini yang nanti akan kita cari yang merupakan jarak antara titik D ke bidang ACH Oleh karena itu kita dapat menggunakan rumus persamaan luas untuk menyelesaikannya Setengah jika alasnya adalah OD maka tingginya adalah DH Namun jika kita menggunakan alasnya adalah OH maka tingginya adalah X yang akan kita cari nantinya Kita masukkan angkanya Setengah dikali akar 2 per 2A dikali A sama dengan setengah dikali akar 6 per 2A dikali X Kita coret unsur yang sama setengah 2A Sehingga hasilnya X sama dengan akar 2A per akar 6 Ingat tidak boleh ada bentuk akar di dalam penyebut maka kita rasionalkan dikali akar 6 per akar 6 Sama dengan akar 12A per akar 12A jika kita keluarkan akan menjadi 2 akar 3 Lalu A per 6 Jika kita sederhanakan akan menjadi 1 per 3 akar 3A Maka jarak antara titik D ke bidang ACH adalah 1 per 3A akar 3 cm Jawabannya adalah B Terima kasih sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya